Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital channel channel yang akan membahas tentang CD modeling compositing motion graphics dan hal-hal yang berkaitan dengan CD art lainnya jadi kali ini kita akan membuat sebuah furniture ya jadi berdasarkan gambar yang ada kita akan membuat modeling furniture dan merendernya sehingga terlihat realistik Oke jadi pertama yang saya lakukan adalah set project dulu pastinya sebelumnya saya sudah membuat project di project window jadi tinggal saya set saja ini furniture project tinggal masuk ke rootnya saja kemudian klik set nah kemudian selanjutnya saya akan membuat sebuah plan dan saya icon R buat skill dan kemudian saya nyalakan channel box 50 dan pada input polyplane saya akan eh kasih satu aja pesenya kemudian saya klik kanan sini kemudian saya pilih design new material dan saya pilih lembar dan pada lembar dua ini saya namakan kursi bar dan tanpa atas eh dan kemudian saya akan klik checkbox nya dan saya pilih file lalu saya akan eh 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 begini kemudian saya pilih barstool reference karena yang saya akan buat adalah kursi bar nah ini tanpa atas mungkin tidak tampak di sini ya jadi kita harus tekan 6 pada keyboard jadi nama tuh shortcut untuk munculin tekstur kemudian kita akan tekan e untuk munculin rotation tool kemudian kita tekan ctrl D untuk menduplikat kursi bar file dan klik tombol kalian lagi sekarang jadi kita akan pakai kursi bar dan kita klik tombol kemudian kita klik tombol ya np.2 terakhir seperti ini kita masukkan tampak depannya jadi kita lakukan hal yang sama dengan kita bagikan kita bisa lihat nanti dan nama kan teman-teman oke dan klik kanan oh udah ya jadi itu materialnya udah masuk jadi kita tinggal masukin aja colornya disini file dan ambil folder pada depan nah ini kita akan ctrl D lagi kita rotate ke sumbu Y 60 derajat kemudian kita klik kanan kita pilih seni material dan lembar lembar kita namakan tampak samping dan kita akan masukkan gambarnya tampak samping ya kan ini tampak sampingnya harusnya dia yang mengarah ke situ ya bisa aja sih jadi ini kita select untuk nge-flip ini ya gambarnya ini kita select aja plannya kemudian disini ada skill ya skill X, Y dan Z ini kita aktifin dulu skill toolnya kemudian kalau mau di-flip ke sini kan ke arah X nih nah ini tinggal dimasukkan nya minus 50 jadi gambarnya sudah di-flip jadi kita mau arahnya ke sini depan oke nah sekarang tinggal kita select tampak samping dan tampak depan kita bawa ke atas kita taruh di atas floor nge-flip kemudian kita select tampak depan kita bawa ke belakang kita bawa ke samping bawa ke samping dan balik ya nanti modelingnya susah kalau tidak simetris seperti itu oke jadi tanpa atas juga bisa saya bawa kebawah dan kemudian ini kita bisa block dan kita akan masukkan ke dalam layer jadi kita klik ini icon yang kecil yang ada di layer editor klik icon create new layer and assign selected object jadi ketiga-tiga objek itu udah masuk sini dan saya klik-klik petak kecil yang ada di sebelahnya P sehingga munculnya R untuk reference oke kalau saya terlalu cepat menjelaskan ini temen-temen yang mau penjelasan lebih slow video lagi tentang bagaimana caranya masukkan image reference ke dalam scene nya Maya ini bisa cek di tutorial sebelumnya karena disana saya lebih pelan menjelaskan Oke jadi biar ini tidak terlalu lama juga oke jadi sudah siap untuk dimodeling sekarang kita akan buat sebuah terus ya jadi bisa dilihat di sini di bawahnya ini dia bentuknya terus alias kayak cincin gitu kita buat polygon terus di sini di atas ini ada polimodeling pilih poligon terus kemudian kita lihat dari tanpa depan kita sesuaikan gambar kemudian ini kan gede banget nih kayak bahan lampung gitu nah ini kita kecilin diameternya di atas ini ada seksion redis redisnya kita bisa masukkan 1 mungkin kita lihat dari tampak depan kalau mau membuat tampaknya semi transparan tinggal aktifin aja ini eh X-ray ya tadi kalau mau ikonnya ada disini ini X-ray atau kalau kalian mau ada disini juga bisa di shading X-ray jadi ini akan semi transparan gitu oke jadi kita tahu sini dan sudah di untuk bagian bawahnya ini sudah jadi cuman disini bisa dilihat dia masih kelihatan tajam-tajam gitu ya kalau mau halus ini bisa ditambahin subdivision aksisnya jadi mungkin saya masukkan nilai 60 ya jadi semakin banyak ada ringnya disini saya teman-teman lihat dia akan semakin halus tapi kan masih agak kotak-kotak ya enggak apa-apa high poly ini karena karena objeknya enggak terlalu banyak cuma gini doang oke nah selanjutnya kita akan buat ini eh dudukannya ini ya bentuknya Z oke jadi itu buatnya pakai silinder saya masukkan dulu X-ray nya dan saya akan buat sebuah polygon silinder ini dan saya akan lihat dari side view ini saya tahan pasi kemudian semuanya red view kemudian saya akan bahwa dia kata saya akan sejajarkan dengan gambar ya ini kalau dia di rotate ini pastikan dia 90 derajat jadi biar dia benar-benar sama mendingnya sudut oke saya kilin sesuai dengan gambar atau X-ray saya nyalain lagi biar lebih kuras ini itu kita kulatin aja 0,6 kemudian saya akan eh gunakan field tool atau R buat memanjangin ke sumbu X-ray oke kita panjangkan kita panjangkan kemudian nanti nanti kalau kita lihat dari perspective nah tutup poli silinder ini kan ada kayak juring-juringnya gitu ya Nah itu kita jadikan satu face saja disini, jadi di input polycylinder dengan keadaan data talent Masukkan nilai 0 pada Subdiction Cap, Subdiction Cap terubah dari 1 menjadi 0 Nah disini hanya jadi satu face saja Oke itu kan mempermudah kita akan menyambungnya nanti Jadi saya kembali ke right view Dan saya akan ctrl D Dan saya akan rotate Dan saya akan skill Oke Ya Ini itu saya bulletin aja 142 nah kemudian apa namanya silinder ini kita akan duplikasi lagi kita bawa ke atas dan disini saya akan menjadikan dia 90 derajat protection nya kembali horizontal ya seperti itu dan kita jadikan dengan gambar nah sekarang kita harus menyambung menyambung 3 buah silinder ini sehingga dia bentuknya Z oke caranya adalah pertama kita select salah satunya kemudian tahan shift select lagi dua jadi ketiga-tiganya kita select ya boleh dari layar ini ya select tahan shift klik-klik itu atur dari sini juga boleh sama aja oke jadi polis silinder kemudian kita cari di mesh kemudian cari tools combine itu akan membuat dia menjadi satu objek update nah jadi yang tadinya tiga objek terpisah sekarang menjadi satu nah kemudian ketika kalian sudah melakukan combine di sini sebenarnya ini masih ada nih kayak historinya gitu nah jangan sampai ini ada karena nanti biasanya akan bikin masalah di akhir jadi ini kita akan delete delete ya history-nya jadi kita akan select kemudian klik edit delete by type history kita suruhnya alt shift jadi disini sudah bersih tadinya ada kayak polis silinder tiga gitu sudah nggak ada nah jadi sekarang kita akan sambungin ini nah jadi caranya adalah kita bisa tinggal pilih paste kita pilih paste yang disini kemudian tahan shift kita pilih paste yang disini kemudian di kita pilih edit mesh di sini ada terus namanya bridge kita pilih bridge kemudian kita masuk ke option box kemudian disini ada beberapa setting yang kita mesti lakukan jadi saya mau disini lengkung kan saya mau disini lengkung sesuai dengan gambar tapi lengkungannya belum terus sesuai dengan gambar kita mau nanti bisa di edit lagi nah jadi kalau mau lengkung kemudian mau di edit lagi gunakan option ketiga ini Phase kemudian kita menambahkan division nya semakin banyak division nya, semakin halus tapi ingat semakin banyak phase itu akan semakin berat nanti kita buat secukup nya yang kalian lakukan genular kemudian kita klik bridge k content jadi teman-teman bisa lihat disitu sudah langsung muncul lengkungan nah ini coba saya akan lihat dari right view dulu nah ini kalau saya klik kanan objek mode nah kalau kita menggunakan smooth path plus curve tadi jadi ini kalau kita klik plus disini di outliner disini ada anaknya nih ada curve 1 jadi curve 1 itu kalau kita select kalau kita tekan 4 di dalamnya ada kurva ini kita bisa edit jadi kalau kita klik kanan pilih control vertex klik kanannya di luar jangan di sini karena kalau di sini bisa kemungkinan yang masuk komponennya adalah silindernya kita nggak mau kita maunya kurva nya jadi dengan kurva select ke kanan control vertex di luar ke kanan tahan kemudian nah habis itu tekan 6 lagi jadi biar lihat gambarnya nah disini teman-teman kita open way kita di atur kelengkungannya agar sesuai dengan gambar sedikit gitu karena udah bagus udah sesuai nah kemudian kembali kita lakukan hal yang sama dengan yang di bawah oke kita select silindernya kemudian kita pilih face dan ambil face yang disini dan tangsif ambil face yang di bawah lalu kita lakukan bridge lagi di edit mesh bridge option box ya settingannya akan ikutin settingan yang terakhir tadi jadi kita langsung aja nggak usah setting lagi movement curve dan division nya 8 oke bridge oke ini kita lihat dari samping saya cek lagi ini kalau mau di benerin ini boleh nyalain X-ray kalau lebih akurat ini kita lihat dari samping saya ini oke jadi memastikan saja sudah sesuai dengan yang kita inginkan nah kemudian setelah itu ini kan sama nih jadi historinya ada lagi nih setelah kita bridge gitu nah kalau ini udah fix bentuknya jadi kalau kita udah enggak mau membuat editing apapun lagi ini di delete history saya sarankan jadi jadi saya select kemudian edit edit by type history oke dibersih tidak ada residu apapun ini kurva-kurva ini juga kita delete aja jika tidak ada komponen-komponen sampah yang nanti akan mengganggu kemudian disini kita bisa lihat di ujungnya sini itu dia tidak kajam seperti ini tapi dia ini agak mengecil gitu jadi ini gampang sekali tinggal dipilih face-nya lalu kita akan lakukan extrude oke disini di polymodeling disini ada tools atau ctrl-e sehatnya bisa tekan ctrl-e nah ini kita akan klik extrude kemudian klik salah satu box ini kemudian kita kecilin ya dan kita bawa maju nah itu kan membuat dia apa namanya ujungnya nggak tajam sedikit membulat oke kita akan hal yang sama dengan yang di atas kita akan ambil face-nya di kanan ya face kemudian pilih face-nya di sini kemudian face-tooth klik salah satu kotaknya kemudian klik kiri di kotak di tengah kemudian bisa ke kiri hit kemudian klik yang pernah yang biru bawa ke depan kemudian 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 kemud pasang walisir Oke jadi untuk kakinya ini udah jadi sekarang kita tinggal bawa samping karena ini masih tidak tengah-tengah dan ada dua kanan-kiri jadi ini kita akan bawa ke front view oke setan way kemudian saya geser nah ada caranya biar kita nge-mirror ini pas di sebelahnya misalnya kalau kita duplicate bisa aja sih bahwa kemudian buat samping itu tapi mungkin aja dia enggak benar-benar simetris bisa miss 12px kayak gitu karena kita enggak pakai snap soalnya kan nah bagaimana caranya nge-mirror ini biar dia posisinya sama persis nah caranya adalah kita mesti pindahin dulu pivot pointnya ini pivot point namanya pivot pointnya kita pindahin ke origin di tengah-tengah sini caranya adalah saya tekan huruf D pada keyboard kemudian ini kalau saya pindahin objeknya nggak pindah tapi yang pindah adalah pivotnya kemudian saya tahan huruf X agar dia snap pada grid ya udah saya geser ini boleh ya satu klik tengah ya saya perhatikan gambar yang yang mouse yang di layar klik tengah udah saya geser dikit ya seri yang aktif mesi yang ditengah itu akan membuat dia langsung lompat pada posisi grid yang ada pada pointer kita Oke kalau udah tekan D kemudian karena ini sudah balik ke posisi awal jadi sekarang yang tinggal kita lakukan adalah meng-mirror ini dengan membalik posisi skill X nya kok tahu X pak nah karena ini di mengarah ke sumbu X nih lihat panahnya merah kalau merah itu kalau dimaya itu X sumbu X jadi dengan menselek ini saya tekan ctrl-d jadi ada dua ini numpuk di posisi yang sama kemudian skill X nya sejadikan min 1 nah bisa dilihat dia sudah di mirror ke sebelahnya sama persis posisinya oke kemudian ini karena satu ada minus satu plus kita samain select biar sama di kita samakan nilainya ini dengan cara mengklik modify freeze transformation jadi semuanya pembeli ke nol dan satu kemudian kita balikin ke perspective view kita sudah punya ini kemudian kita akan buat sekarang bagian ininya tujuan kaki ini oke jadi itu juga sama kita buatnya menggunakan silinder juga kalau ini bisnya silinder semua ah jadi kita akan tetep ke sumbu Z ya yang dulu dan ke tadi ini silinder capnya jadi nol dulu ya nanti nyambungnya gampang eh 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 kemudian saya akan lihat dari tampak depan ini diameternya kita samain dengan gambar nah kemudian kita akan skill dan kita tarik ke sumbu Z kita bisa lihat dari tampak atas juga ya nah nah ini kita tarik ke lednya membatik eh iya dapak atasnya kita mesti di ini ini-in di DAN Ini T saying ini tak beris dulu deh fajitas itu-sanku ini nah ada jadiin loh bulu atau dopamine 20 jadi menghadap ke arah yang yang benar oke nah kira-kira segitu dan ini sepertinya dia kita lihat ada review nah ini posisinya sebenarnya dia ke belakang oke jadi sudah itu kita setelahkan panjangnya jadi udahlah kita abaikan dia tampak ke atas ini karena sepertinya settingannya juga dari awal udah kurang benar nah ini jadi bagaimana caranya membuat lengkungan yang satunya disini jadi eh untuk membuat lengkungan ini kita mesti tambahkan deformer band jadi disini kita harus nambahin divisionnya samping ya karena kalau indoo divisionnya kita tidak tambahin itu akan membuat dia tidak tidak mau ketekuk sudah ini jadi saya akan tambahin division hitnya ini saya klik judulnya ya kalau mau nambahin secara interaktif sudah ini klik judulnya kemudian klik tengah pada layar perspektif di tengah pada viewport kemudian digeser ke kanan dia akan nambah digeser ke kiri dia akan berkurang value atau bisa masukkan value secara manual sini pakai angka sama aja sih bisa masukkan 20 oke kemudian disini saya akan duplicate ctrl-d akan bawa sini tapi saya tidak akan pakai acuan tanpa fan akan pakai acuan tamping nah ini dia oke kemudian dari perspektif kita akan lihat nah kita sekarang harus nekuk ini biar dia tepuknya seperti ini oke bagaimana caranya yaitu dengan menggunakan deform kemudian kita pilih band shape ini agak baru nah untuk membuat si silinder ini melengkung kita mesti masuk ke animation oh regging sorry regging reform kemudian kita akan masuk ke non-linear band ya jadi di sini ada band handle ya di sini ada curvature ya di atau di polisi dengernya langsung kita select sini ada di inputnya band kemudian curvature nah ini sama dengan yang tadi kita klik judulnya dan kita klik tengah kita bisa secara interaktif membuat dia melengkung di sini nah cuman kita bisa lihat dia melengkungnya ke atas nah ini kita bisa atur di band handle nya kemudian kita rotate kita rotate ke sumbu Y 90 derajah oke jadi dia melengkungnya sudah ke arah yang benar oke nah itu kemudian kita akan select lagi polisi cylinder ini mungkin saya akan tutupkan skill tool dan kita akan lakukan skill skill kemudian kita skill dia ke arah sumbu Y empowered di manjang sesuai dengan dengan keinginan dan band handler nya kita juga mesti skill juga ke arah sumbu Y dan kubacernya artinya harus kita tambahin kok jelek eh coba kita akan pakai teknik yang lain nih menyebalkan Oke Oke jadi silinder ini akan saya biarkan aja dulu silinder yang utama ini kemudian yang ini kita akan delete sama band handlenya karena jadinya jelek kita akan buat terus ya dengan jumlah eh penamanya dengan jumlah jari-jari yang sama ya dengan silinder ini karena nanti kita akan sambungin jadi di sini berapa 20 ya jadi kita akan buat terus kata di akan buat terus kemudian ini kita akan bawa jadi sebenarnya banyak cara agar kita bisa mencapai hasil yang sama itu caranya jadi kita akan section radiusnya kita jadikan 0,3 mungkin ini juga ya ini kita pasirin nah situasi radiusnya sama oke kemudian ini ke sini dan kita lihat dari top view kita taruh bagian tengah ini kita taruh bagian tengah ini di sini oke ya mungkin ini kita kecilin dikit kemudian kita bisa tambahin subdivision axis nya sehingga dia tidak terlalu pattern polygon nya nah itu kemudian ini kita lihat dari tampak depan kita pastikan saja dia sudah line sudah sejajar dengan silinder oke kemudian kita akan lihat dari top view lalu kita akan ambil face nya kita blok face yang di atas ini dan kemudian 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 oke mungkin ini pilihnya sehingga ada sedang selahan untuk bikin kumpungan lalu sama dengan yang tadi ya mungkin silinder ini tidak terlalu banyak subdivision ke samping juga nah mungkin segitu tidak terlalu banyak ada face nah sama dengan yang tadi kalau kita mau nyambungin kita mesti eh combine cuman sebelum kita combine kemudian di sini bisa lihat ini bolong nih ini juga bolong oke nah jadi eh bagian yang bolong ini kita mesti tutup dulu caranya adalah kembali ke modeling kemudian kita klik eh mesh ada yang namanya eh 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 feelful 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 okay feelful nah jadi yang tadinya bolong dia akan ditutup otomatis jadi kita akan ke object model jangan lupa di delete history alt shift d jadi story nya sudah bersih ini juga alt shift d nah kemudian ini dua ini kita akan combine combine udah ada disini di shelf juga ada nih tulisnya yang kayak gini atau kalau kalian senang disini juga boleh di mesh combine sama aja oke jadi yang tadinya dua satu dan jangan lupa di alt shift oke dan sekarang kita akan ambil face nya ini dan kita akan sambungin jadi dengan cara yang tadi juga sama edit mesh kemudian bridge ya kalau ini kita pakai smooth path aja kita pakai curve kita bridge dan simsalabim dia langsung jadi seperti itu dan ini juga sama klik dan aktif atau kalau tadi kan udah pasto ininya untuk mengulang perintah terakhir itu tinggal dikengi aja jadi settingannya pun sama settingan bridge nya jadi dia akan mengulang perintah terakhir yaitu bridge dengan settingan yang sama nah jadi dudukan nah jadi dudukan ini nya udah jadi kemudian kita akan ke object mode oke dan jangan lupa alt shift d alt shift d dan selanjutnya kita akan buat ring untuk dudukan cushion nya bisa aja ring yang di bawah di duplit kata juga biar kalau malas kuat lagi leh ini control d bawa kata lihat dari tampak samping kita pastikan dia jajar dengan gambar dan untuk cushion nya ya sama kita buatnya pakai silinder juga silinder kemudian kita tekan W oke dan kita gedein oke ya kita taruh disini dulu sebentar dan ada beberapa cara sih untuk membuat dia bentuknya seperti ini jadi cara yang pertama adalah menggunakan bevel kemudian cara yang kedua itu menggunakan smooth secara-cara yang menggunakan smooth lebih mudah nah jadi untuk cara yang membuat ini menjadi bentuk yang seperti ini menggunakan teknik smooth caranya seperti ini jadi kita harus membuat penahan pada pinggiran dari silinder ini sehingga dia ada bentuk bulat seperti ini jadi caranya untuk kasus yang ini kita mesti select semua face yang ada di bawah ini bentuknya sepertiga jadi kalau dia bentuknya sepertiga itu tinggal di insert edge saja ini karena bentuknya sepertinya kita mesti select face-nya sepertinya dulu kemudian kita extrude dan kita klik lingkaran biru yang disini sehingga pivot extrude ada di tengah kemudian klik salah satu box dan kita click and drag sedikit oke kemudian yang disini ini mudah nih jadi kita klik mesh tool kemudian disini ada insert edge loop tool insert edge loop kemudian kita tinggal klik di salah satu edge yang vertikal ini dia akan membuat lingkaran edge yang memutar disana namanya juga loop karena ini segi empat kalau ini segi tiga dia tidak mau jadi semakin dekat jaraknya ini semakin dia sedikit lengkungannya nanti itu cara kerjanya nah disini dia akan lengkungannya agak ini agak lebar nah jadi ini kita insert edge loop juga cuma jaraknya kita lebarin sama halnya juga yang di atas ini sama dengan yang di bawah tadi jadi kita ambil face nya ini cara gampangnya kita block kayak gini kemudian yang di bawah yang gak perlu ini kita tahan control dan kita block jadi yang tersisa hanya di atas akan lebih cepat daripada kita harus klik-klik satu-satu nah ini kita akan extrude klik lingkungan biru kecil ini kemudian kita klik secara satu kotak dan kita klik set kiri nah ini juga sama karena ini kan dia lengkungannya lebar jadi kita kasih jarak yang lengkap lebar nah ini edge penahannya jadi dia akan lengkung sedikit disini dia akan membuat lingkungannya nah kita balikin ke objek modus ini kalau kita sekarang tekan angka 3 dia akan muncul smooth preview jeng 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 disini bisa lebih nah teman teman bisa lihat seperti itu hasilnya nah jadi disini kalau mau lebih bepel lagi atau lebih terlihat lebih lengkung bisa dengan cara satu nah disini saya tekan satu lagi nah ini saya sekarang bisa tambahin bepel jadi ini akan saya ambil edge nya karena disini sudah segi 4 tadi segi 3 saya tidak mau jadi karena disini sudah ada kuatnya saya double klik sehingga dia akan terselek edge nya secara melingkar lalu saya akan pilih edit mesh kemudian bevel di sini dia akan membuat bepelan nah disini fraction nya bisa kita atur apa mau segmen nya satu dan oke itu aja sih dan mungkin edge yang di atas ini kita bisa bawa kata di preview nya kita bisa lihat dengan angka 3 nah jadi fraction nya sebiar terlihat lebih smooth ini mungkin edge nya kita bisa kemudian di sini kita bisa open R kita kecilin kalau mau kemudian kita bisa bawa nah jadi kelihatan lebih bulat kita jadinya nah so seperti itu barstool kita sudah hampir jadi tinggal kita buat beberapa elemen lagi kayak baut-bautnya disini nah ini juga gampang kita tinggal buat silinder saja kalau mau lebih detail jadi disini kan ada pegangannya baut itu tinggal kita buat dengan silinder saya taruh silinder cap nya 0 oke kita lihat dari top view dikatkan 4 biar kelihatan ya 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 wear frame nya kemudian kita dikatkan R buat isi lin kemudian jadi set itu S jadikan W oke dan kemudian yang versi yang di bawah kemudian 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 oh oh ya ini gampang ini tinggal di bevel aja oke nah jadi selanjutnya kita akan pilih face yang sini kemudian kita akan pilih edge sehingga di sini enggak terjem kita akan double-click dan kemudian kita bevel sudah ada nih bevel nah jadi eh nggak bisa atur freksionnya mau segmennya berapa semakin banyak segmennya semakin lalu saya kasih dua cukup ini juga sama saya double-click oh ya ini nggak bisa double-click karena disini endgon ya tidak sekempat jadi saya pilih face ini dulu kemudian baru saya akan kemudian harus extrude dulu dulu ini sudah saya ini produk di bawah di situ dan disini baru sekarang saya pilih edge nya bisa klik baru saya level ini 0,2 ini 2 jadi value nya sama dengan yang di bawah ini secara oke jadi baut kita udah jadi mungkin saya skill dikit dan saya turunin oke seperti itu kemudian saya duplicate ya saya taruh di tempat yang disini menurut di kemudian dua ini jadi duplicate aja ke samping jadi empat ini bisa kita group ya meselek keempat jepot ini nah selek keempat ini kemudian kita ctrl G ya itu jadi satu group ya mbaut ya mbaut ya mbaut ini juga saya akan bisa bawa sini mungkin ctrl D lagi dan ini tampak samping saya bawa sini dan saya tekan E untuk rotate nah jadi saya taruh ke sini dan dari tampak depan asalnya diop kita traveling tak pilih nah tapi karena aplikasi ini juga untuk mengelepasi ya jadi jadi kita ketiga di sebelah ini我覺得 aku akan kemudian masuk kabel yang penting dan kita感じ Ah masa kita menurut akan kabel lingkungan kalau gitu kan juga ke arah ini adalah di atasnya kemudian ini kita rotate 180 jam setiap tambahan detail ini mungkin ada frontview kita akan select dua-duanya itu kemudian kita ctrl D kebawa ke dan model kursi bar kita udah berjadinya ya jadi untuk renderingnya sehingga dia nanti kelihatan realistik itu kita mungkin akan lanjut di sesi berikutnya ya karena ini di counter screen record saya udah lihat 50 menit jadi sudah cukup lama ya teman-teman silahkan dicoba dulu modelingnya di nanti kita akan lanjut proses renderingnya itu di sesi berikutnya Oke jadi selamat mencoba dan Oh ya file eh source imam ininya source file-nya ini juga saya akan lampirkan seperti biasa di bawah di kolom deskripsi ya Jadi kalau teman-teman mau nyoba eh dengan bentuk yang sama seperti ini bisa langsung mencoba itu bisa akan di download dan sampai jumpa di sesi berikutnya ya salam kreatif